Pada video ini, kita akan belajar bagaimana cara membuat tipe soal respons bebas. Pertama kita masuk dulu ke aktivitas pembelajaran yang sudah dibuat, lalu kita klik tambah item, kita pilih respons bebas, tambah item, lalu akan muncul beberapa bagian yang harus diisi. Untuk tipe soal respons bebas ini, siswa akan memberikan jawaban berupa esai bebas, baik itu berupa tulisan, ataupun unggahan dokumen berupa gambar, dan jenis dokumen-dokumen yang lain. Yang harus diisi adalah, pertama kita isi dulu pertanyaannya. Di sini contohnya saya akan memberikan contoh soal. Untuk siswa bisa menjelaskan perbedaan garis tinggi dan garis berat. Lalu di sini saya ingin siswa untuk menambahkan gambar garis tinggi dan garis berat. Setelah itu kita bisa berikan contoh jawaban. Di sini hanya contoh saja, tidak menjadi satu poin penilaian. Jadi saya tuliskan di sini, contoh jawabannya. Setelah itu kita bisa pilih metode masukan jawaban. Apakah hanya teks, ataukah juga dengan tambahan unggahan dokumen, atau bisa juga kita langsung memilih untuk membagikan dokumen di penyimpanan awan. Nah di sini, untuk pertanyaan yang sudah saya masukkan tadi, saya ingin siswa menjawab dengan memasukkan teks, dan juga mengembal dokumen berupa gambar. Jadi saya pilih keduanya. Setelah itu kita juga bisa menambahkan tipe sumber daya, jika ada file yang ingin ditambahkan berkaitan dengan tipe item respons bebas ini. Bisa berupa gambar, video, audio, atau juga lampirkan dari sumber pustaka. Bisa juga berupa URL atau video yang disematkan, dan juga file HTML terpaket. Di sini saya pilih tiada. Lalu poinnya bisa dituliskan. Contohnya di sini saya tambahkan 30 poin. Untuk respons bebas ini, harus dinilai secara manual, sehingga tidak ada pilihan penilaian otomatis. Untuk penilaian secara manual, pastinya guru membutuhkan lampiran rubrik atau daftar cek yang menjadi instrumen penilaiannya. Ini bisa dipilih oleh guru, tetapi terlebih dahulu guru bisa membuat rubrik atau daftar cek di menu sumber daya. Untuk nantinya rubrik tersebut bisa disajikan, dan siswa bisa melihat dan menentukan poin-poin yang mereka dapatkan sesuai dengan jawaban yang mereka masukkan. Setelah itu, kita klik simpan perubahan. Kita bisa melihat perhatian jauhnya. Saya menuju perhatian jauh dan terbitkan. Lalu lihat tampilan siswa. Maka tampilan dari respons bebas akan seperti ini. Pertanyaannya di sebelah atas yang tadi sudah saya masukkan. Lalu metode masukkan jawabannya, karena saya pilih teks dan unggah dokumen, maka di sini siswa bisa menjawab secara bebas. Jawaban dari pertanyaannya juga bisa disertai dengan unggahan dokumen yang bisa diambil dari file yang ada di perangkatnya. Sekian untuk tipe soal respons bebas. Terima kasih telah menonton!